Kapal tongkang bermuatan batu bara tabrak rambah ikan milik warga di perairan Sungai Batanghari, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, Luar Kota. Akibat kejadian ini, pemilik mengalami kerugian hingga lebih dari 100 juta rupiah. Beginilah detik-detik sebuah tongkang bermuatan batu bara saat menabrak rambah jaring apung ikan milik petani di Desa Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu 9 Juni 2024 kemarin. Awalnya, tugboat lancar menarik tongkang batu bara yang melintasi Sungai Batanghari, namun saat melintasi deretan kerambah ikan milik petani, tongkang tersebut justru menyinggol hingga membuat 6 kerambah ikan warga hancur. Gadis Pematang Jering, Arashid, menyampaikan, atas peristiwa yang terjadi pada Minggu siang itu, petani mengalami kerugian mencapai 100 juta lebih karena ada sekitar puluh ribu ikan nila yang berusia 4 bulan lepas ke Sungai Batanghari karena kerambahnya hancur. Yang kapalnya itu rusak, mesinnya rusak, dan kontonnya itu hanyut dan menyerempit daripada kerambah yang ada di Desa Pematang Jering. Dari jumlah kerambah sendiri, berapa jumlahnya Pak? Kalau yang saya lihat, investigasi saya di lapangan pada hari ini, kalau yang terdampaknya itu sekitaran lebih kurang yang karam yang patah hancur, itu 6 unit. 6 unit yang kerambah yang ada. Ada isinya tuh ya? Kalau isinya kerambah itu kalau tidak salah, umurnya lebih kurang 4 bulanan ke atas ikan yang ada. Jumlah ikannya berapa Pak? Nah kalau ikan itu tuh jumlah ikan lebih kurang, satu kerambahnya itu tuh sekitaran 3 ribu, 3 ribu berarti sekitar hampir 20 ribu, 20 ribu ekor ikan yang pasit. Kerugiannya ditaktir berapa Pak? Kalau saya lihat itu kerugiannya bisa mencapai di atas 100 jutaan rupiah lah itu kalau kerugiannya. Usaha dari pengusaha konton batu paras ini seperti apa Pak? Nah kalau tadi saya klarifikasi dengan Nakoda, beliau juga nampaknya ada etikat baik. Nah sebelum ada ganti rugi, ini kami untuk saat ini kami tidak akan berlayar dulu membawa batu bara itu ke hilir. Berarti ini nantinya sudah selesai, pembayaran ini sudah selesai, baru nanti kami baru juga baru bisa, kami baru meninggalkan daripada beranjak daripada lokasi yang tadi. Hingga Senin 10 Juni 2024, kapal Tugbat bersama tongkang yang bermuatan batu bara masih terparkir di lokasi kejadian. Pemerintah desa setempat memastikan sebelum ada mediasi antar kedua pihak, Tugbat dan tongkang bermuatan batu bara belum bisa dipindahkan dari lokasi. Dari kebuatan Maru Cambi, Cambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.